Penyelidikan kasus penipuan investasi ternaklili PT. Darsahariya Darussalam atau DHD Farm Mitra Indotama terus bergulir di DITRAS Krimum Polda Jambi. Saat ini penyidik telah memeriksa 11 orang saksi termasuk Kepala DHD Farm Cabang Jambi berinisial A. Direktur-Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Polakas Wandi Irwan mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pusat penanganan kasus yakni Polda Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan karena struktur inti dari PT. DHD Farm berada di Palembang dan telah ada beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya juga akan menerjunkan tim untuk berkoordinasi langsung ke Polda Sumsel. Nah ini memang strukturnya itu ada di pusatnya ya, itu ada di Jera Sumsel. Nah sekarang sudah diamannya pada Polda Sumsel. Saya sudah koordinasi dengan Direktur-Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi telah menerima 69 aduan secara resmi dari korban penipuan investasi ternak lili PT. DHD Farm. Kerugian masing-masing korban pun bervariasi ada yang hanya jutaan rupiah hingga ratusan juta rupiah.